Lurang Lewi Gajah kecamatan Cimahi, selatan kota Cimahi, patut berbangga diri dengan meraih predikat juara satu kelurahan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Selamat sore Bapak Lurah, ada yang ingin masyarakat ketahui ini tentang predikat atau prestasi yang didapatkan dengan kelurahan ini, apa yang menjadi kebanggaan buat Bapak sendiri? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, perkenalkan saya Muhammad Betul, Lurang Lewi Gajah. Jadi, yang menjadi kebanggaan kami di sini, Lurang Lewi Gajah, bahwa Lurang Lewi Gajah telah mencetak prestasi juara pertama Long Day School 32 Barat. Dan, insya Allah, mungkin kita nanti akan memilih dengan meraih predikat bersama. Ini adalah suatu harapan pesan perkenalkan telah dilakukan dan telah dibuat oleh aparatur pemerintahan. Sehingga pelayanan yang ada di Kelurahan Lewi Gajah itu berjalan dengan baik dan lancar, walaupun pelayanan di Kelurahan Lewi Gajah itu terhitung sangat panah. Jadi, untuk aspek lagi, untuk kewilayahan. Kewilayahan di Kelurahan Lewi Gajah itu banyak potensi. Jadi, potensi yang sangat mendukung sekali pada Long Day School kali ini. Di Kelurahan Lewi Gajah ada potensi budaya, potensi seni, dan juga ada potensi sejarah. Nah, yang menjadi keunikan di Kelurahan Lewi Gajah itu, Lewi Gajah itu terletak di sebuah kota, kota kumah. Tetapi, keunikannya itu mempunyai kampung adat. Jadi, kampung adatnya berada di tengah-tengah kota. Itu yang menjadi potensi yang paling dipajukan dalam Long Day School tahun 2024. Dalam segi kemasalahan dan juga, Alhamdulillah kita di sini melaksanakan pemberdayaan dari semua, RW01 sampai RW20, di sini ada untuk RW, di sana lalu juga adusias untuk pasal pemberdayaan masyarakatnya. Kita didukung oleh para lembaga, para ketua lembaga, dengan lembaganya himpunan juga, ketua himpunan dan para himpunannya. Di sini ada himpunan UMKM. Ini adalah yang penongkrak ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Lewi Gajah. Dan di bidang lainnya, kita juga dalam kewilayahan, banyak potensi-potensi yang ada di Kelurahan Lewi Gajah yang menjadi tanggung jawab kita di Kelurahan untuk menggali semua potensi yang ada untuk perkembangan masyarakat yang ada di Kelurahan Lewi Gajah khususnya. Jadi istilahnya prestasi itu benar-benar prestasi ya, yang diberangi oleh ya istilahnya Kelurahan Lewi Gajah ini, tapi ada pertanyaan yang sedikit menyetir nih Pak. Jadi begini ya, istilahnya kita kan hanya-jangan hanya mempertempatkan kertas saja Pak, dikata sertifikat saja gitu. Nah, yang saya pertanyakan istilahnya, apa yang diberikan ya istilahnya pemerintah terhadap keberhasilan ini. Ya, taruhlah dengan hasilnya berupa uang, apakah Kelurahan Lewi mendapatkan atau pula Bapak juga mendapatkan juga untuk lebih baik. Itu Pak yang menyebutkan tadi. Jadi begini, untuk masalah penghargaan dari pemerintah kota juga, Alhamdulillah telah kami terima berupa uang. Dan itu sangat berguna sekali untuk Kelurahan Lewi Gajah, di mana kita bisa membangun. Terus kita juga bisa merealisasikan mimpi-mimpi masyarakat Kelurahan Lewi Gajah. Jadi anggaran tersebut kita gunakan untuk bidang pemerintahan, untuk pelayanan, untuk kita juga di wilayah, untuk masalah kemasyarakatannya juga. Jadi uang tersebut, ya Alhamdulillah kita juga gunakan untuk masyarakat juga. Jadi kalau untuk pribadi, jauh sih ya. Saya enggak berpikir untuk pribadi hadiah tersebut, hadiah tersebut perjuangan masyarakat Lewi Gajah, dan harus kembali kepada masyarakat ini. Terus sekali itu Pak. Nah, ada hal yang terkait dengan istilahnya sekarang sudah predikat Provinsi May. Apakah ada harapan Allah untuk mendapatkan predikat nasional? Nah, ini adalah harapan besar. Dan insya Allah Kelurahan Lewi Gajah dengan masyarakatnya juga bersemangat untuk mencapai itu. Kita, kolaborasi kita semua disini, diantara masyarakat, tokoh dengan tokoh agamanya, tokoh adatnya, dengan tokoh kemodanya, dan semua elemen disini ikut berpartisipasi aktif. Harapannya kita mewakili Jawa Barat ini menjadi duara di tingkat nasional. Itu bukan mimpi yang hanya anggar-anggar, mimpi kita besar. Masyarakat Lewi Gajah ingin keurahan Lewi Gajah ini menjadi tempat yang sangat inginan oleh masyarakat di luar Lewi Gajah khususnya. Apalagi sampai di Jawa. Untuk nasional ini, masyarakat Lewi Gajah ingin lebih memperkenalkan potensi yang ada di keurahan Lewi Gajah. Menjadi tempat destinasi wisata. Jadi, skala nasional yang dari luar pulau juga, ketika dia main ke Pulau Jawa, ada kerinduan ingin ke keurahan Lewi Gajah. Itu mungkin aja Pak. Terima kasih Pak, kalau begitu ya berhenti. Ya istilahnya, predikat ini benar-benar bukan hanya semata-mata pemberian, tapi jelas prestasi ya Pak ya. Dan saya ucapkan sekali lagi, selamat buat Bapak untuk peralihan ini atas tanah keurahan Lewi Gajah. Dan Lewi Gajah akan lebih nomor satu di Cimah ini. Amin. Itu saja mungkin Pak. Selamat dan sukses.